Saudara, setelah 26 warga negara Indonesia dan 7 WNA tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kronologi evakuasi yang telah berhasil dilakukan. Saudara, setelah pematangan rencana, pesawat TNI Angkatan Udara berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada tanggal 18 Agustus pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saudara pengamat hubungan internasional, Arya Sandi Yuda, menyatakan Indonesia tidak perlu terburu-buru menentukan sikap dengan Taliban yang kini menguasai Afganistan. Menurut Arya, prinsip kehati-hatian perlu diambil pemerintah Indonesia sambil menunggu dinamika di Afganistan. Bagaimana, sejauh mana kondisi Taliban sebagai aktor domestik politik baru itu mampu mengelola pemerintahan yang bisa menyinergikan banyak faksi yang selama ini bertarung dan menciptakan perbedaan secara jangka panjang. Karena inilah yang juga ditunggu oleh banyak pihak bahwa Taliban tidak melakukan satu bentuk pengelolaan yang monolitik lalu kemudian justru malah menciptakan traumatik kembali. Dan apa yang akan menjadi dampak bagi Indonesia kalau dalam hal yang pertama kita tidak pernah membayangkan kalau secara naratif atau secara diskursus pola-pola yang dikembangkan yang sesuai dengan konteks Afganistan itu dikembangkan secara kata-kata di dalam negeri kita, terus kemudian juga mengalami misinterpretasi, disalahpahami, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!